Hai co-friends, diketahui dari soal tersebut, nah disini terdapat 6 kali ujian dengan 5 ujian pertamanya diketahui nilainya Dicari nilai dari ujian terakhir, dimana nilai tersebut adalah dari bilangan asli tidak lebih dari 10 dengan rata-ratanya disini lebih kecil daripada median Nah, untuk rata-rata kita tuliskan sebagai x bar, x bar-nya kurang dari atau lebih kecil dari median kita tuliskan m e Nah, dari sini, maka untuk mencarikan dari nilai rata-ratanya, maka disini kita gunakan rumus dari x bar atau nilai rata-rata sama dengan sigma x per n Sigma x-nya adalah jumlah datanya, per n, n adalah dari banyaknya data tersebut Nah, banyaknya data disini sama dengan banyaknya ujian, yaitu sebanyak 6 kali, jadi n-nya sama dengan 6 Kemudian dari sini rumus mediannya, karena datanya terdapat 6, maka kita gunakan rumus median dengan data genap Nah, dari sini rumusnya adalah dari data atau x ke n per 2 ditambahkan, disini ditambahkan dengan data ke n per 2 ditambahkan 1 Nah, seperti tersebut kemudian dibagi dengan 2 Nah, disini adalah untuk rumus dari mediannya Kemudian, untuk datanya disini diketahui untuk 5 nilai pertama Nah, dari sini karena median adalah nilai tengah, maka datanya harus diurutkan terlebih dahulu dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar Nah, kita tuliskan dari 4, 5, 6, 7, 8, dan untuk nilai terakhir kita misalkan adalah A Nah, dari sini, maka dicarikan untuk nilai terakhir dengan menggunakan x bar dan mediannya Untuk x bar nya disini, kita carikan terlebih dahulu dari sigma x nya Nah, sama dengan dari penjumlahan 4 ditambahkan 5, ditambahkan 6, ditambahkan 7, ditambahkan 8 Nah, dari sini ditambahkan A sama dengan nilainya adalah 30 ditambahkan A Jadi, untuk x bar nya sama dengan 30 ditambahkan A, dibagi, maaf, disini 30 ditambahkan A Kemudian, dibagi dengan 6 Nah, dari sini, maka kita tuliskan untuk melihat nilai yang terakhirnya menggunakan x bar dan mediannya Nah, sebelumnya kita carikan mediannya Sama dengan dari data ke n per 2 sama dengan 6 per 2, yaitu 3 Yaitu data ke 3 ditambahkan data ke 3 ditambahkan 1, yaitu data ke 4, dibagi 2 Nah, dari sini kita lihat pada pilihan jawaban yang A Dimana nilai yang terakhirnya disini adalah 2 Jika nilai yang terakhirnya disini adalah 2, maka kita urutkan dari yang terkecil Jadi, 2 disini adalah paling kecil Jadi, 2 disini untuk nilai A-nya Nah, koma, 4, 5, 6, 7, dan 8 Nah, dari sini maka untuk x bar nya atau rata-ratanya Sama dengan 30 ditambahkan 2, yaitu 32 per 6 32 per 6, maka sama dengan hasilnya dari rata-rata tersebut adalah 5, 3 Nah, disini adalah untuk x bar nya Nah, kemudian untuk mediannya Maka sama dengan dari data ketiganya disini adalah 5 ditambahkan dengan 6 per 2 Jadi, mediannya sama dengan 11 per 2 sama dengan 5,5 Nah, dari sini kita lihat untuk nilai x bar nya Lebih kecil dari mediannya Jadi, untuk yang A disini adalah benar Kemudian, untuk yang B Nah, disini nilai yang B Kita tuliskan dengan nilainya 3 Nah, 3 juga merupakan nilai paling kecil Jadi, kita tuliskan 3 disini nilainya sama dengan A Nah, jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi, untuk nilai x bar nya Sama dengan 30 ditambahkan 3 adalah 33 per 6 Jadi, x bar nya disini sama dengan 5,5 Nah, sedangkan untuk mediannya Maka sama dengan sama seperti pada pilihan yang A Karena disini data ketiganya yaitu 5 dan 6 Data ketiganya 5 dan data keempatnya 6 Nah, jadi mediannya yaitu sama 5,5 Nah, pada pilihan yang B X bar nya sama dengan median Nah, jadi disini tidak sesuai dengan syarat pada soal tersebut Kemudian kita lanjutkan pada pilihan yang C Pada pilihan yang C Disini kita lihat nilainya adalah 4 Nah, 4 dapat kita letakkan juga paling depan karena nilainya sama Jadi, disini 4 Disini nilainya dari A Maka, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Nah, sehingga dari sini Untuk nilai x bar nya Sama dengan nilainya adalah Dari 30 ditambahkan 4 Sama dengan 34 34 per 6 Nah, dari sini diperoleh Untuk hasilnya Sama dengan 5,67 Nah, dari sini X bar nya 5,67 Dan untuk mediannya Median sama dengan Karena data ketiga dan data keempat Disini sama seperti Nilai sebelumnya 5 dan 6 Nah, jadi untuk mediannya sama seperti Pilihan A dan B Yaitu 5,5 Nah, dari sini Maka, untuk nilai dari X bar nya Lebih besar daripada mediannya Jadi, disini juga tidak sesuai dengan syarat yang ada Kemudian kita lanjutkan Pada pilihan yang D Nah, pada pilihan yang D disini Nilainya sama dengan 6 Nah, jadi kita tuliskan disini dari 4,5,6,6,7,8 Nah, dari sini Maka, untuk nilai X bar nya Sama dengan 36 per 6 Sama dengan 6 Nah, sedangkan untuk mediannya Maka, sama dengan data ketiga Data ketiganya 6 Data keempatnya juga 6 6 ditambahkan 6 per 2 Mediannya juga sama dengan 6 Nah, dari sini Untuk X bar nya Sama dengan mediannya Jadi, juga tidak sesuai dengan Syarat pada soal tersebut Nah, yang terakhir disini Pada pilihan yang E Nilainya adalah 8 Jadi, dari 4,5,6,7,8,8 Nah, dari sini Nah, dari sini Maka, untuk X bar nya Sama dengan nilainya dari 30 ditambahkan 8 Yaitu 38 per 6 Nah, jika 38 Dibagi dengan 6 Hasilnya Sama dengan 6,3 Nah, kemudian Untuk mediannya Disini sama dengan data ketiganya 6 Data keempatnya adalah 7 Jadi, 6 ditambahkan 7 Per 2 Sama dengan nilainya 13 per 2 Sama dengan 6,5 Nah, dari sini Maka, nilai X bar nya Juga lebih kecil Daripada nilai mediannya Nah, dari sini Maka, untuk pilihan yang E Disini juga benar Nah, sehingga dari sini Untuk nilai ujian yang mungkin Adalah Terdapat 2 syarat Disini Maaf, terdapat syaratnya X bar lebih kecil Daripada mediannya Atau rata-rata Lebih kecil Daripada median Nah, jadi yang memenuhi adalah Pada pilihan A Dan E Nah, dari sini Terdapat 2 pilihan Yaitu A dan E Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya